Bapak final piala AFF di bawah usia 16 tahun berlangsung di Myanmar. Tim nasional Indonesia yang mengenakan kostum merah sebenarnya unggul terlebih dahulu melalui sepakan Gatot Wahyudi di menit ke-27. Namun sayang, hilangnya konsentrasi di injury time membuat Malaysia dapat menyamakan skor satu sama, melalui tendangan penalti Abdul Kamal di menit ke-92. Skor imbang satu sama bertahan hingga waktu normal berakhir dan dilanjutkan dengan adu tendangan penalti. Dalam adu penalti, tiga eksekutor awal Malaysia gagal. Sedangkan tiga Algojo Indonesia di tiga kesempatan terakhir tidak berhasil menjeploskan bola. Hanya dua di awal yang berhasil, yaitu Samuel dan Anang Kristiawan. Total dari lima penendang skor imbang dua sama. Dan pada kesempatan ke-enam, keeper Malaysia Hasik berhasil menjadi penentu kemenangan setelah tembakannya tidak dapat dijangkau oleh keeper Garuda Muda Panggi. Dalam adu penalti, Malaysia menang 3-2 dan total agregat 4-3. Sekaligus menobatkan Malaysia sebagai juara piala AFF di bawah usia 16 tahun.